Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMPOL AGUS WIDAR Selain Kapolsek, tiga warga yang menjadi korban penganiayaan juga masih dirawat di rumah sakit Bayangkara Kramatjati, Jakarta Timur. Kompol Agus mengalami luka di bagian kepala dan perut saat penyerangan Polsek Ciracas pada selasa malam kemarin. Terkait insiden perusahaan Polres Ciracas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masalah ini tidak lantas mengganggu kestabilan dan keamanan nasional. Maka saya minta supaya kalau ada aparat-aparat keamanan yang menyebabkan terjadi hal itu, tindak dengan tegas. Ada hukumnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Tegas saja, saya pernah di sana dan itu bisa kita laksanakan. Jangan sampai hal kecil seperti itu mengibatkan institusi yang besar ini yang menjadikan keamanan nasional bisa terganggu. Sementara itu, pelayanan di Polsek Ciracas, Jakarta Timur mulai Kamis pagi sudah kembali normal. Warga yang membuat surat keterangan dan membuat laporan sudah bisa terlayani. Meski pelayanan sudah dapat dilakukan, sejumlah ruangan dan bangunan yang rusak masih dalam proses perbaikan. Terima kasih telah menonton!